Intro Halo guys, balik lagi bersama gue, Michael Kali ini di Youtube channel gue ini Gue kedatangan bareng dari Philips nih Tipe terbarunya Yaitu dia HR2223 Atau HR2223 Inget ya guys, belakangnya 2223 Ini lengkap banget nih Kalo dari industriya sih, gue liat sih Ini udah Dia ada 1, 2, 3, 4 part Ada 4 part nih yang didapet nih Di gambar di depannya udah jelas banget ya Dan dia Taruh ada Es batu Di gambarnya ini es batu, buah Oh ini kayak mau buat bikin smoothie nih Ini bisa bikin smoothie kayaknya Jadi ini tuh varian Jadi guys, ini tuh varian baru ya Generasi penerusnya dari HR2115 Atau 216 Nah ini penerusnya Dimana dia kasih kita pilihan lebih lengkap nih Cuma emang harganya untuk di pasar di Shopee itu Aku beli sekitar 800 ribuan deh Kalo gak salah kurang lebih Disini bisa buat Oh banyak sih fiturnya Coba yuk kita buka aja yuk Sebenernya udah dibuka sih Cuma kita Makan waktu ini Kalo misalnya Buka manual Jadi yang pertama kita dapet Gelas besarnya nih Ini semua terbuat dari kaca ya Eh dari plastik sorry Jadi ini dari plastik Ini kan kita dapet tutupnya Jadi tutupnya ini dia bikin Tengahnya bolong masih sama Tapi bedanya Yang dulu itu bolong Hanya untuk Supaya ditaruh Pengaduk Buat pengaduk Kalo sekarang Ditambahin nih guys Dia ada tutup seperti ini Yang udah ada gelas Udah ada gelas takarannya nih Ada ukurannya nih Jadi Disini ada 10 ml 20 ml 20 ml 30 ml 40 ml Sampai ke 50 ml Jadi kayak buat kita Mau nambahin gula Atau apa Bisa buat Biar pas gitu Coba Kemudian kita juga ada Dapet penyaringnya nih Kalo buat bikin jus Biar bisa disaring Kemudian kita juga dapet chopper Choppernya ini Fungsinya untuk Kalo kita mau blender daging Daging-daging Jadi Bisa halus Pake ini Dan dia Mata pisaunya sih 2 sih Ada 2 mata pisaunya disini Kalo yang di gelas besar sih Mata pisaunya 4 dia Sama lama sih Kayak biasa Kemudian kita ada Dry mealnya Kita dapet nih Dry mealnya Dry mealnya ini Semua dari plastik juga ya Udah buka Wah Ketat Ada karetnya disini Jadi untuk mencegah kebocoran Oke selanjutnya Kita ada mesinnya Nah Di mesinnya ini Kita punya 5 percepatan Ada 0 sampai 5 Nih kalo ini buat oven Kemudian disini ada tombol pulse Ada tombol quick clean Nah ini kalo quick clean ini Kita buat Membesihkan Kalo misalnya blender kita Habis pake bot bumbu Kotor Kita tinggal tambahin air Kemungkin kita jusnya Mungkin kita jusnya Jus masih ada jus di bawah Kita tinggal isi air Lalu kita quick clean Nah nanti dia akan membersihkan Lebih cepat Dan kita tinggal buang airnya Kemudian 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 Kayaknya itu doang sih Dia punya Dia kasih liat nih Fitur-fiturnya nih Kalo satu Bisa untuk Dia bikin Jus Jus buah Dengan kecepatan satu Kemudian nih Ini yang kedua Buat bumbu Bisa juga Yang keempat Buat bikin adonan Yang ketiga juga Ini yang ketiga Buat bikin Apa ini lambangnya Kayak mangkok sup gitu Nah yang kelima ini Yang menariknya dari produk ini Dia itu bisa Menghancurkan es Dengan Sempurna gitu loh Jadi dia bisa bikin Kayak modelan smoothies gitu loh Es yang kayak smoothies gitu Nah itu powerful ice crust Kita mesti pake Kecepatan lima Dari dusnya ini Kita liat Dia itu Kapasitasnya 2 liter Dengan lima Kecepatan Dan garansinya nih guys Diperlama Garansinya Untuk produk yang ini Dia bergaransi 2 tahun Kalo yang lama kan Dia cuma 1 tahun Dan daya motornya ini Dia 350 watt Coba kita Nah kemudian Dia punya tenaga Dengan Dengan diberikan fitur Teknologi yang terbaru ini Yang namanya Problem crush ini Dia bisa menghancurkan es 2 kali lebih cepat Kemudian Dia juga Memadukan pisau yang Bagus Cukup bagus sih Kalo bintang 4 Kalo Mata pisaunya ada 4 sih Bagus sih Dia buat Menghaluskan Pasti lebih halus Jadinya Jadi lebih efisien Nah ini juga bisa buat Berbagai Hidangan tradisional Jadi buat bikin Bumbu-umbu Lebih praktis Gitu loh Jadi Dan dia itu Sudah dilengkapi dengan Apa dia disebutnya Tadi namanya Disini MTP MTP Gitu loh Jadi dia motornya Tahan panas Gitu loh Jadi dia bisa blender Lebih lama Daripada blender Yang tipe-tipe sebelumnya Dilengkapi dengan Berbagai macam Aksesorisnya Yang menurut saya Sudah cukup Lengkap ya Ini sih untuk Layak sekali Untuk dibeli ya Dia juga dapat Menghasilkan Tadi kan Apa namanya Buat bikin es aja Dia bisa 40% lah Kalo kurang lebih 40-50% Lebih Lebih bagus Sampai bisa berbentuk Menjadi smoothies Nah kemudian Ada Kita mau coba Juga deh Coba dulu Ininya Alatnya Kabelnya melilit Kita tes Gak usah Tapi aku Gak ada es batunya Ini guys Aku cuma mau Nah ini Aku lihat Banyak review Yang jelek itu Untuk di online Itu karena Dia dilengkapi Dengan safety lock Sama seperti Tipe-tipe sebelumnya Cuma bedanya itu Safety locknya Dia agak sedikit keras Jadi ketika blender ini Dipasang Di dalamnya sini Itu ada Kita harus pasangnya Sebenar dulu Sampai masuk Kita bisa rasain Dan kita harus paksa Sampai nanti ada bunyi Kelak Gitu Nah dia baru bisa Nanti baru bisa aktif Contoh ya Ini kan aku udah test Udah 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 kepasang dengan baik Nah dia Nah Kalau yang aku lihat Di review-review di online Banyak yang bilang Nggak berfungsi Karena mungkin Dia Pasangnya juga Belom pas ya Dia Soalnya beda Kalau yang Yang lama Yang tipe-tipe lama Itu dia Safety locknya Bener-bener mudah Ini mungkin Menurut saya sih Nilai plus Buat Philips sih Kalau misalnya Dia keluarin yang Fitur seperti ini Karena ini kan Safety lock Keamanan itu Harus paling penting Oke deh Kalau gitu Sekian mungkin Video kali ini Dari kita Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe ya Supaya aku makin semangat Bikin video-video selanjutnya Terima kasih